Halo guys, kembali lagi bersama Kwan Di Candang Hari ini aku akan membawakan kalian sebuah cerita horor Yaitu berjudul Bisikan Hutan Terwarang Seperti biasa, cerita ini adalah sebuah cerita fiktif Tujuannya untuk menghibur kalian yang sedang gabut Oke? Cerita ini aku mengarahnya sendiri Bertujuannya untuk menghibur kalian yang sedang bosan Atau sedang gabut dan sebagainya Oke? Cerita ini bukan cerita nyata Jadi kalian tidak usah khawatir, kalian tidak usah takut untuk mendengarkan cerita horor yang satu ini Oke? Jika kalian suka sama cerita horor yang aku buat Kalian bisa like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian yang pencinta horor Tanpa bahasa masih, mari kita mulai saja ceritanya Satu, dua, tiga Di pinggiran desa, tersembunyi sebuah hutan yang dianggap terlarang Malam itu, Arman berani masuk, tertarik oleh suara-suara aneh yang seolah memanggil namanya Langkahnya semakin dalam, hingga pohon-pohon raksasa dan kabut tebal mengepungnya Tiba-tiba, bisikan-bisikan samar terdengar di telinganya Seperti suara orang yang pernah hilang di hutan itu Ketika ia menoleh, wajah-wajah pucat penuh luka muncul dari balik pepohonan Menatapnya dengan tatapan kosong Sadar akan bahaya, Arman mencoba lari Namun hutan terus memanggilnya, menariknya lebih dalam Pada akhirnya, hanya bisikan dari kegelapan yang tersisa Arman terbangun di tengah hutan dengan tubuh gemetar dan keringat dingin Ia tak ingat bagaimana ia terjatuh atau berapa lama ia pingsan Hanya bisikan mengerikan yang menggema di kepalanya Dengan sisa-sisa tenaga, ia mencoba mencari jalan keluar Namun setiap langkahnya seolah membawanya kembali ke tempat yang sama Pohon besar yang membungkuk menutupi jalan setapa suara langkah-langkah berat mulai terdengar Mendekat perlahan dari arah yang tak bisa ia lihat Arman merasakan hawa dingin menusuk, seolah sosok tak terlihat sedang mengawasinya Ketika ia menoleh, bayangan hitam setinggi pohon berdiri jauh di belakangnya Bergerak dengan langkah yang menyeret dan lambat Ia tahu sosok itu bukan manusia, Arman berlari Napasnya tersengal, namun hutan seolah hidup, ranting-ranting mencengkram kakinya Pohon-pohon membentuk lorong gelap yang tak ada ujungnya Bisikan yang terdengar kian jelas kini memanggilnya dengan nada penuh amarah, mengutuk kehadirannya Tepat saat ia terjatuh ke tanah berlumpur, wajah-wajah pucat itu kembali muncul Lebih dekat, berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti Arman mencoba berteriak, namun suaranya hilang di telan malam Di detik terakhir sebelum kesadarannya hilang lagi Ia melihat sesuatu tertulis di batang pohon di depannya Ya selamat datang, penghuni baru, eh Arman terbangun sekali lagi, kali ini di tempat yang jauh lebih asing Cahaya matahari tidak mampu menembus kanopi pepohonan, membuat suasana semakin mencekam Kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya pada tanah yang dingin dan lembab Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa lemas, dan bisikan-bisikan itu kembali terdengar Lebih jelas, menyebut namanya dengan suara liri namun penuh dendam di depan matanya Bayangan hitam tinggi itu kembali muncul, namun kali ini lebih dekat Memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan Wajah yang seolah pernah menjadi manusia Namun telah berubah menjadi sesuatu yang jauh dari kemanusiaan Matanya kosong, hanya lubang hitam tanpa dasar, dan mulutnya bergerak Meski tak ada kata yang terdengar, Arman tersentak Menyadari bahwa ia tak bisa lagi bergerak Kakinya seolah menyatu dengan akar-akar yang mencengkram tubuhnya kuat-kuat Wajah-wajah hantu itu mengelilinginya, menyeringai dengan senyum bengis Salah satu dari mereka membisikkan sesuatu ketelinganya Suara yang nyaris seperti erangan Jikami semua pernah seperti kamu Mereka yang mendengar panggilan hutan, tak akan pernah kembali Dengan tubuh yang perlahan menjadi kaku Arman merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya Hingga ia tak lagi mampu bernapas Di detik terakhir, saat penglihatannya memudar Ia melihat bayangannya sendiri tercermin di sebuah genangan air di depannya Namun wajah itu bukan lagi miliknya Kini, ia adalah bagian dari hutan Selamanya terperangkap bersama mereka yang juga terjebak di dalam kegelapan abadi Arman kini terjebak dalam keheningan Menjadi bagian dari kegelapan hutan Namun, kesadarannya tetap ada Ia tahu dirinya bukan lagi manusia Tapi tak mampu menolak kekuatan yang menahannya di tempat itu Hari demi hari berlalu Ia merasakan energi aneh mengalir dalam dirinya Membaur dengan akar-akar hutan yang hidup dan bernapas Sesekali, ia mendengar bisikan-bisikan samar dari jiwa-jiwa yang datang sebelum dirinya Mengisyaratkan bahwa ia bukan satu-satunya yang terperangkap di sini suatu malam Suara langkah kaki terdengar di kejauhan Arman, dengan sisa-sisa kesadarannya Merasakan naluri haus yang tiba-tiba muncul Keinginan untuk memanggil dan memancing siapapun yang berani melangkah ke wilayah terlarang ini Langkah kaki itu semakin dekat Dan samar-samar ia melihat sosok seorang remaja Wajahnya penuh rasa penasaran dan takut Mirip dirinya dahulu Arman ingin berteriak memperingatkan anak itu Namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya Sebaliknya, bisikan-bisikan itu justru semakin keras Memanggil remaja itu dengan suara yang sama seperti yang dulu ia dengar Sosok bayangan hitam besar yang pernah menghantuinya kini berdiri di sampingnya Menatap remaja itu dengan mata kosong Seakan menuntut korban baru, remaja itu melangkah semakin dalam Wajahnya diselimuti ketakutan Tapi seolah tertarik oleh kekuatan takasat mata Saat ia mendekat, Arman merasakan keputusasaan yang sama Namun tubuhnya, yang kini menyatu dengan pohon Merentangkan cabang-cabangnya Siap untuk menangkap jiwa baru yang akan terperangkap disini Dalam keheningan yang mencekam Arman menyaksikan saat hutan melahap remaja itu Sama seperti dirinya Kini ia tahu Bahwa ia tidak lagi sekadar penghuni Ia telah menjadi penjaga hutan Terperangkap dalam lingkaran kutukan Memanggil korban baru untuk mengisi kekosongan yang tak pernah terpuaskan Arman kini bukan lagi seorang jiwa yang terjebak Tetapi bagian dari kegelapan yang menguasai hutan terlarang itu Waktu berlalu tanpa makna Dan ia mulai memahami setiap bisikan Setiap arwah yang tertahan di antara pepohonan kelam Hutan itu adalah jebakan tanpa akhir Sebuah alam lain yang memakan jiwa-jiwa yang berani mendekat Pada suatu malam yang lebih pekat dari biasanya Keheningan hutan dipecahkan oleh suara perempuan muda yang meneriakan nama seseorang Ia tanpa putus asa Mencari seseorang yang telah hilang Mungkin seorang adik atau teman yang masuk ke hutan ini sebelumnya Saat perempuan itu semakin dalam Langkah-langkahnya disambut oleh bayangan-bayangan yang menunggu dalam kegelapan Arman merasakan dorongan kuat untuk menghentikan perempuan itu Namun kekuatan hutan tak mengizinkannya Di dalam dirinya Ia hanya bisa merintih Mengenang ketakutannya sendiri saat pertama kali terjebak Perempuan itu terus memanggil Namun hutan menjawab dengan gemabisikan yang semakin mengaburkan pikirannya Ketika perempuan itu akhirnya tiba di tengah hutan Di tempat di mana Arman kini bersemayam Ia bisa melihat wajahnya yang pucat dan mata yang dipenuhi rasa ngeri Dalam hati Arman berusaha mengingat kenangan terakhirnya sebagai manusia Harapan Ketakutan Dan hidupnya yang dulu Namun segalanya telah lenyap Tersapu oleh kabut perempuan itu akhirnya jatuh berlutut Menangis dan berteriak Namun bisikan-bisikan hutan terus memanggilnya Arman tahu Ini adalah akhir bagi perempuan itu Namun ia juga tahu bahwa kutukan ini tak akan berhenti Mereka yang masuk akan terus menjadi bagian dari bisikan yang tak pernah henti Dan saat malam beranjak pergi Hanya kegelapan yang tersisa Bersama jiwa-jiwa baru yang telah menyatu dengan hutan terlarang Kegelapan itu akan terus menunggu Memanggil Hingga tak ada lagi yang tersisa untuk dijadikan korban Sebuah kutukan abadi di tengah hutan yang tak mengenal akhir Seiring berjalannya waktu Hutan terlarang itu semakin dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang terperangkap Mereka semua hanya mampu berbisik Menjadi bagian dari kegelapan yang tak pernah lelah memanggil korban baru Arman Yang pernah menjadi manusia Kini hampir kehilangan ingatannya sepenuhnya Tak lagi mengenal dirinya di masa lalu Ia hanya satu dari banyak arwah yang menunggu Menjadi bagian dari bayang-bayang hutan Namun Suatu malam Sesuatu yang berbeda terjadi Seorang pria tua dengan jubah hitam Membawa tongkat dengan ukiran aneh Melangkah masuk ke hutan dengan langkah pasti Tidak seperti yang lain Pria ini tampak tak terpengaruh oleh bisikan atau ketakutan Ia berjalan seolah mengetahui setiap jalan setapak yang tersembunyi Menghindari cabang-cabang pohon yang biasanya menangkap jiwa para arwah Termasuk Arman Mengamati dengan perasaan ganjil Seolah-olah pria tua itu adalah sosok yang selama ini mereka tunggu Ketika pria itu tiba di tengah hutan Tempat Arman dan jiwa-jiwa lain bersemayam Ia berhenti dan memandang kesekeliling Sorot matanya menembus kegelapan yang telah lama menyelimuti tempat itu Pria tua itu mulai merapal doa dalam bahasa kuno Dan seketika hutan bergetar Bisikan-bisikan berubah menjadi jeritan Jiwa-jiwa terperangkap Termasuk Arman Merasakan sakit yang luar biasa Seolah rantai yang selama ini mengikat mereka mulai terurai Cahaya redu perlahan menyala dari tongkat pria tua itu Menyinari wajah-wajah yang pucat dan kosong Memberi mereka sedikit kehangatan yang sudah lama hilang Arman merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan Sejak ia menjadi bagian dari hutan Sebuah harapan samar Pria tua itu menatap ke arahnya dan berkata pelan Jika kamu bisa pergi Jika kamu mengingat siapa dirimu Namun Ingatan Arman sudah hampir hilang sepenuhnya Terkubur oleh tahun-tahun dalam kegelapan Ia berusaha keras Mencoba menggali kenangan terakhirnya Tentang malam saat ia pertama kali memasuki hutan Dan perlahan Ia ingat dirinya Rasa takutnya Keinginannya untuk melarikan diri Dan hidupnya yang hilang dengan mengingat namanya Arman merasakan ikatan yang menahannya mulai mengendur Cahaya dari tongkat pria tua itu semakin terang Menghapus bayangan dan kegelapan yang menutupi hutan Satu persatu Arwah yang terperangkap mulai menghilang Terbebas dari kutukan hutan yang selama ini menahan mereka Sebelum Arman menghilang sepenuhnya Ia menatap pria tua itu dengan rasa terima kasih yang mendalam Dan pria itu mengangguk Seolah memahami semua penderitaan yang telah ia lalui Dan akhirnya Arman pun lenyap Jiwanya terbebas Meninggalkan hutan yang kini mulai kehilangan kegelapan Dan bisikan-bisikan terkutuknya Hutan itu kini sunyi Sepi Hanya menyisakan jejak langkah pria tua itu Yang perlahan menghilang ke dalam kabut Membawa misteri tentang dirinya yang tak pernah terungkap Meski banyak jiwa telah terbebas Hutan terlarang itu masih berdiri Menyimpan rahasia gelap yang belum sepenuhnya sirna Setelah pria tua itu pergi Hutan menjadi tenang Tanpa bisikan atau bayangan yang mengintai Penduduk desa yang dulu ketakutan mulai berani mendekat Penasaran akan keheningan yang tiba-tiba menyelimuti tempat tersebut Namun Di dalam kedamaian yang tampak Hutan masih menyimpan sesuatu suatu malam Seorang anak laki-laki bernama Andi tersesat di tepi hutan Setelah bermain terlalu jauh Meski sudah diperingatkan tentang kisah menyeramkan di tempat itu Ia merasa tertarik oleh suasana hutan yang kini terlihat tenang Dan tak lagi menakutkan Tanpa sadar, Andi melangkah masuk Mengikuti jalur setapak yang dulu hanya dihuni oleh arwah-arwah terperangkap Saat Andi berjalan lebih dalam Ia merasakan sesuatu yang aneh Sebuah dorongan halus Seolah ada yang memandunya Tiba-tiba Sebuah suara lembut terdengar Bukan bisikan jahat seperti dulu Melainkan suara samar yang penuh rasa duka Tolong, bantu kami Suara itu terdengar seperti rintihan yang jauh Terdengar dari dalam bumi Andi mengikuti suara itu hingga ia tiba di sebuah pohon tua yang besar Pohon yang terlihat lebih kuno dari pohon lainnya Di batang pohon itu terdapat ukiran-ukiran simbol kuno yang samar Seolah memancarkan energi asing Andi merasa ada sesuatu yang terperangkap di dalam sana Jiwa-jiwa yang tak berhasil terbebas Seketika, Andi menyadari bahwa tidak semua arwah bisa pergi ketika pria tua itu datang Masih ada sebagian yang terperangkap Jiwa-jiwa yang mungkin terlalu terluka atau terlalu lama menjadi bagian dari kedelapan hutan Mereka tertinggal Menjadi satu dengan akar-akar pohon Terjebak dalam kesunyian yang abadi Andi berjongkok di depan pohon itu Mendengarkan rintihan yang semakin jelas Bebaskan kami Eh suara itu berkata lagi Kali ini terdengar lebih mendesak Tanpa berpikir panjang Andi menyentuh batang pohon tersebut Merasakan dingin yang langsung menyusup ke kulitnya Cahaya tipis memancar dari tempat ia menyentuh Dan suara-suara itu berubah menjadi jeritan pilu Saat cahaya itu memudar Andi melihat bayangan-bayangan kabur melayang dari pohon Melingkar di sekelilingnya Jiwa-jiwa yang tertinggal akhirnya mendapatkan jalan keluar Dan satu persatu mereka menghilang ke dalam cahaya Andi mundur ketakutan Tetapi entah mengapa ia merasa damai Saat semua arwah terakhir telah lenyap Pohon tua itu mengeluarkan bunyi berderak Seolah lelah, sebelum akhirnya menjadi sunyi Andi meninggalkan hutan terlarang itu dengan hati yang lega Seolah ia telah menyelesaikan sesuatu yang penting Kini, hutan benar-benar sunyi Tanpa rintihan, tanpa bisikan Hanya pepohonan yang berdiri dalam ketenangan Dan meski hutan itu telah terbebas dari kegelapan Legenda tentangnya akan tetap hidup Mengingatkan bahwa ada kekuatan yang tak terlihat di balik setiap pohon Setiap bayangan, menunggu saatnya untuk ditemukan kembali Beberapa bulan setelah kejadian itu Desa kembali damai Hutan terlarang kini tak lagi dianggap menakutkan Dan penduduk mulai menganggap kisah horor sebagai legenda belaka Namun, Andi masih merasakan sesuatu yang tak sepenuhnya tenang Setiap malam, ia memimpikan pohon tua yang pernah ia sentuh Seolah-olah masih ada sesuatu yang belum terselesaikan pada suatu malam Mimpi itu berubah Ia melihat dirinya berjalan kembali ke hutan Dipandu oleh cahaya aneh Di sana, ia mendapati sosok pria tua berjubah hitam yang dulu membebaskan para arwah Pria itu menatapnya dengan mata sayu Penuh peringatan I Andi, kamu telah membebaskan jiwa-jiwa yang tertinggal Namun kamu juga membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup Suara pria tua itu menggema dalam mimpi Menimbulkan rasa gentar yang aneh Di balik kegelapan hutan Ada sesuatu yang lebih kuno Lebih kuat Yang sekarang terjaga Andi terbangun dengan keringat dingin Jantungnya berdebar Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk Tetapi firasat gelap masih menghantuinya Kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi di desa Hewan-hewan hilang tanpa jejak Dan penduduk mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari Desas-desus tentang hutan terlarang kembali beredar Tetapi tak ada yang berani masuk didorong oleh rasa tanggung jawab dan ketakutan akan sesuatu yang lebih buruk Andi akhirnya memutuskan untuk kembali ke hutan Dengan membawa senter dan keberanian yang tersisa Ia memasuki kegelapan yang kini terasa lebih sunyi dan mencekam Langkahnya membawa dia kembali ke pohon tua yang dulu menyimpan jiwa-jiwa terperangkap Namun kali ini pohon itu tampak berubah Retakan-retakan muncul di batangnya Dan dari celah itu muncul asap hitam pekat yang memancar ke udara Membentuk sosok bayangan yang besar dan mengerikan Sosok itu memiliki mata merah menyala Menatap Andi dengan tatapan yang penuh dendam dan kebencian Seolah menyalahkannya karena telah mengganggu kedamaiannya Sosok itu membuka mulutnya Mengeluarkan suara berat dan menggema Jikamu telah membebaskan jiwa-jiwa yang lemah Namun kini aku, yang lebih kuat, terjaga Dan aku tidak akan kembali ke dalam kegelapan begitu saja Andi terpaku, tubuhnya gemetar Ia tahu bahwa makhluk ini bukan sekadar arwah biasa Ini adalah entitas kuno yang telah lama terkurung Menunggu saatnya untuk terlepas Dengan ketakutan yang semakin mencekam Andi perlahan mundur Namun makhluk itu terus mendekat Bayangan hitamnya mengisi seluruh hutan Seakan menelan semua cahaya dalam ketakutan Andi meraih senter di tangannya dan menyalakannya ke arah sosok itu Cahaya senter itu seakan menahan makhluk tersebut sesaat Tetapi hanya untuk beberapa detik Sosok itu kemudian tertawa Suara menggelegar yang mengguncang hutan Cahaya kecil itu tidak bisa menahan aku Edesisnya penuh kemenangan Namun, dalam detik-detik terakhir Andi teringat kata-kata pria tua dalam mimpinya Ya ada kekuatan yang bisa menahan kegelapan Tetapi hanya jika hati yang menggunakannya bersih dari ketakutan Mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa Andi menatap sosok bayangan itu Dan dengan suara yang gemetar namun tegas Ia berkata Ya aku tidak takut padamu Seketika, cahaya dari senter berubah menjadi lebih terang Menyinari hutan dengan cahaya putih yang menyilaukan Sosok bayangan itu mulai berteriak Terdorong mundur Tubuhnya terkikis oleh cahaya yang semakin kuat Akhirnya, dengan jeritan yang menghilang di antara pepohonan Sosok itu lenyap Kembali terkunci dalam kegelapan ketika cahaya meredup Hutan menjadi sunyi kembali Andi terjatuh lemas Tetapi ia tahu bahwa kegelapan sejati telah kembali ke tempatnya Dan hutan ini mungkin akhirnya benar-benar bebas dari kutukan Ia berjalan keluar dari hutan Dengan perasaan lega dan beban yang akhirnya hilang Hutan terlarang itu kini berdiri dalam ketenangan sejati Hanya menyisakan kenangan tentang bisikan-bisikan Dan sosok-sosok yang tak pernah benar-benar hilang Menjadi bagian dari sejarah yang akan tetap tersembunyi Di balik pepohonan yang kini diam Setelah kejadian itu Andi merasa bahwa hidupnya kembali normal Namun Ia tak pernah melupakan apa yang terjadi di hutan terlarang Setiap malam Ia masih terbangun dengan bayangan mata merah yang menghantui Seolah-olah kegelapan itu tak sepenuhnya hilang Beberapa minggu kemudian Seorang penduduk desa Pak Darto Yang dikenal sering masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar Menghilang tanpa jejak Kabar itu menyebar dengan cepat Membuat penduduk desa kembali resah Meskipun hutan tanpa tenang Cerita tentang sosok gelap yang Andi hadapi Mulai menyebar dari mulut ke mulut Membuat orang-orang semakin takut untuk mendekati hutan Didorong oleh rasa bersalah dan tanggung jawab Andi akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke hutan Ia merasa bahwa sosok gelap yang berhasil Ia hadapi mungkin tidak sepenuhnya pergi Tetapi bersembunyi Menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul Dengan membawa senter dan kalung peninggalan kakeknya Yang konon memiliki kekuatan penangkal Andi berjalan memasuki kegelapan hutan untuk ketiga kalinya Saat ia mencapai pohon tua tempat Ia bertemu dengan sosok gelap itu Suasana hutan terasa mencekam Angin berdesir pelan Membawa aroma tanah yang lembab dan dingin Pohon itu tampak sama Dengan retakan-retakan yang pernah memancarkan Asap hitam kini tertutup Tetapi ada sesuatu yang berbeda Bayangan di sekitar pohon tampak bergerak sendiri Seolah memiliki nyawa Andi menyalakan senter dan mulai berdoa Berharap kalung di lehernya bisa melindunginya Saat cahayanya menyentuh batang pohon Ia mendengar suara samar yang familiar Suara pria tua berjubah hitam yang pernah ia temui dalam mimpinya Jikamu kembali, nak? Suara itu terdengar dari balik pepohonan Dan sosok pria tua itu muncul Wajahnya tampak lebih lah namun matanya tetap tajam Penuh misteri Pak, mengapa saya merasa bahwa sosok itu masih ada di sini? Ditanya Andi Suaranya bergetar pria tua itu mendekati pohon Menatapnya dengan tatapan muram Kegelapan seperti itu tidak pernah benar-benar pergi Jiwa-jiwa yang tersesat bisa dibebaskan Tapi kekuatan yang berakar dari bumi Dari dosa dan kebencian Selalu mencari cara untuk bangkit lagi Andi merasa merinding Namun ia menguatkan hatinya Apa yang harus saya lakukan? Pria tua itu mengulurkan tangannya Menyentuh kalung di leher Andi Kalung ini berasal dari leluhurmu Ia memiliki ikatan dengan tanah ini Kekuatan dalam kalung ini hanya akan melindungimu Tapi tidak akan menghapus kegelapan yang ada Untuk itu, kamu butuh sesuatu yang lebih kuat Pengorbanan Andi terdiam Menatap pria tua itu Pengorbanan Pria tua itu menganggu perlahan Kegelapan itu harus dikurung dalam sosok yang hidup Seseorang harus menjadi penutup bagi kekuatan itu Menjaga agar kegelapan tidak lagi keluar I Andi terdiam Perasaan takut dan bingung melingkupi dirinya Namun ia tahu bahwa pilihan ini adalah satu-satunya cara Untuk menyelamatkan desa Dan menghentikan kegelapan hutan yang abadi Dengan keberanian yang tersisa Ia menganggup Jika itu yang harus dilakukan Saya siap Pria tua itu menatapnya dengan sorot bangga Jika kamu memilih jalan ini Kamu tidak akan kembali sebagai dirimu yang sekarang Seketika Pria tua itu merapal mantra kuno Dan bayangan di sekitar pohon mulai berkumpul Membentuk sosok yang mengerikan Sosok kegelapan itu tampak lebih besar Lebih kuat Tetapi Andi tidak mundur Ia mengangkat kalungnya Membiarkan cahaya senter menyinari sosok itu Dalam sekejap Sosok kegelapan tersebut bergerak cepat ke arahnya Menyelimuti tubuh Andi Ia merasakan dingin yang menusuk Lalu kegelapan perlahan menelan kesadarannya Namun sebelum segalanya hilang Ia mendengar suara pria tua itu berbisik Jika kamu telah mengorbankan dirimu Untuk melindungi desa ini Kini Kamu adalah penjaga hutan yang baru Beberapa hari kemudian Penduduk desa tidak lagi mendengar tentang Andi Hutan terlarang kembali sunyi Tidak ada bisikan Tidak ada bayangan mengerikan Namun Penduduk sesekali melihat sosok bayangan Berwajah muda yang muncul Di balik pepohonan saat senja Seolah mengawasi desa dengan tenang Legenda baru pun tercipta Tentang seorang pemuda pemberani yang menjadi penjaga hutan Menjaga agar kegelapan tidak lagi keluar Dan mengancam desa Andi kini telah menjadi bagian dari hutan Melindungi desa dalam keabadian Bisikan terakhir yang terdengar Hanya bagi mereka yang tersesat Dan membutuhkan perlindungan dari kegelapan sejati Terima kasih telah menonton!